Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Eldukun. Aku adalah kepala sekolah dari sekolah sihir yang ada di kota PKXP, teman-teman. Lihat deh, murid-muridnya Eldukun ada banyak banget kan? Tapi kalau Eldukun sendiri yang ngajarin mereka bakalan kesusahan nih. Kayaknya Eldukun perlu untuk merekrut guru-guru baru deh. Kira-kira Eldukun merekrut siapa ya? Aku jadi bingung apa aku cari aja di jalanan. Biasanya kan di jalanan ada banyak sekali penyihir-penyihir yang kuat dan bertalenta. Oh my god, lihatlah penuh sekali kursi-kursinya muridku ada banyak. Ya sih, Eldukun perlu merekrut guru-guru baru minimal dua. Sabar ya murid-murid sihirku, aku akan mencarikan guru untuk kalian semua. Oke deh, teman-teman. Nggak usah basa-basi, selamat datang di Elbranub. Elbranadub banget. Wah, ada Pani. Halo Pani. Ih, kamu ngapain naik sapu terbang, Surya? Ya, biasa lah. Seorang penyihir kan naik sapu terbang, lihat pemandangan. Ih, pamer, pamer. Emangnya cuma kamu yang punya sapu terbang? Aku itu juga punya sapu terbang, tau? Nih, aku tunjukin. Tada! Wah. Bagus, kan? Apakah kamu seorang penyihir juga? Oh, iya dong. Tapi aku itu penyihir pink. Lihat tuh, sapu terbang, kutu warnanya pink. Terus bajuku juga kebanyakan warnanya pink. Wah, ada lop-lopnya gitu kan? Hmm, lihatlah. Sepertinya di sini ada dua penyihir hebat. Eh, siapa yang kusurnya? Halo, perkenalkan. Aku adalah Eldukun, seorang penyihir dari kota PKXD. Oh, gitu. Terus, kamu mau ngapain? Ngomong-ngomong nih, aku kan punya sekolah sihir nih di kota PKXD. Kalian berdua mau nggak ya buat jadi guru di sekolah sihirku? Eh, kalau Surya mau, aku mau deh. Surya mau nggak? Oke. Asik deh, nanti bayarannya besar loh. Wih, mantap. Tapi, ini sekolah sihirnya bukan sekolah murahan. Walaupun kalian ingin mengajar sebagai seorang guru, ada tes untuk masuknya. Siap nggak? Waduh, nggak siap. Aku sih siap. Oke, oke. Ayo, aku akan tunjukkan sekolah sihir milikku. Ini adalah hall utama, aula utama yang ada di sekolah sihir PKXD. Hmm, lihat menyeramkan. Nanti di sini biasanya tuh murid-muridnya bakal duduk, menyapa kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Kalau ada pengumuman di sekolah sihir, nanti akan diumumkan di sini. Oh, gitu. Menarik banget. Ngomong-ngomong, biasanya di sekolah sihir ini ada tiga kelas. Aku akan tunjukkan satu persatu kelasnya ya. Nih, nih, masuk sini teman-teman. Nah, ini dia kelas pertama. Ho, 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 ho. Ini adalah kelas sihir dasar. Wow. Oh, bagus banget jelasnya. Biasanya, murid-murid yang baru pertama kali masuk ke sekolah sihir PKXD akan belajar ilmu sihir dasar di tempat ini. Untuk menggunakan tongkat sihir itu lho, kalian punya tongkat sihir kan? Hmm, bentar ku cek dulu. Sepertinya ada. Wah, ada nih. Kamu ada nggak, Suria? Aku juga ada nih. Itu bawa juga. Aku akan lihat dulu nih untuk tes pertama. Apakah kalian berdua bisa mengayunkan tongkat sihir dengan benar? Jadi dek-dok, kan? Sepertinya anda meraih. Sepertinya anda meraih. Percaya. Waduh, Suria, kamu terlihat percaya diri sekali. Oke, oke, ayo. Coba kalian ayunkan terlebih dahulu. Aku pingin lihat. Hmm, baiklah. Siapa dulu nih? Aku atau Suria dulu? Barengan aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Yaudah, ayo, Suria. Oke, ku hitung. Tiga, dua, satu. Eh, lelah, jangan-jangan dihadapin ke aku. Aduh, sakit. Ih, apaan? Ini kalian baru tes pertama masa diayunkannya ke aku sih. Eh, maaf. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, sekarang kita akan pergi ke ke kelas selanjutnya dari sebelah. Ini dia. Ini adalah sekolah. Eh, bukan-bukan sekolah sih. Ini adalah kelas untuk meraci ramuan sihir dasar. Uh, seren banget lihat tuh. Kamu nanti dimakan loh, Suria, sama tanaman ini. Eh, hati-hati. Ini tanaman dari kota Binjai. Biji anjay. Hahaha, ya bener, Biji anjay. Nanti Biji anjay-nya diambil dari tanaman ini lalu dimasukkan ke gentong-gentong ini. Oh, gitu. Walaupun gentong-gentong ini berisikan cairan yang sangat aneh dan mencurigakan, rasanya enak loh. Coba deh, teman-teman, incipin cairan yang ada di dalam gentong ini. Hah? Eh, nggak apa-apa beneran. Ini rasanya tuh beda-beda di setiap cakirnya. Kalau misalnya aku minum, hmm, coba, aku akan coba minum. Hmm, rasanya melon. Melon? Eh, kamu duluan ke Suria, rasanya apa itu? Coba-coba, Suria. Biasanya setiap orang rasanya beda-beda. Iya, coba-coba. Ini terlihat. Ini. Aku bakal dibutuk lagi. Oke, aku coba ya. Hmm, rasanya ekstrim sekali. Apa? Apa itu ekstrim? Enak. Hmm, enak sih. Ada rasa-rasa binjai. Rasa buah pisang. Ayo, ayo, Silvet. Ayo, coba, Fan. Kamu belum coba yang ramuan yang ada di sini. Yaudah, aku pilih dari mana ya. Ini gentongnya ini banyak banget. Bentar-bentar, aku cap-cip-cip dulu ya. Cap-cip-cip, kembang-kun-cip. Pilih mana yang mau di-cip. Oke, aku pilih yang tengah. Oke, gimana-gimana? Ayo, cobain rasanya gimana. Aduh, ngeri banget. Pokoknya kalau aku meninggoy, ini salahnya kalian berdua ya. No! Udah, tarakan aku dong itu mempelancar kemati ya. Aduh, yaudahlah. Sekarang, aku coba ini sekarang. Biarin, Kak. Gimana? Gimana rasanya? Enak, kan? Rasanya aneh. Hah? Seriusan? Lah, kok aneh mencurigakan sekali. Jangan-jangan aku salah masukin ramuan lagi. Baiklah, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke kelas terakhir. Kelasnya ada di bagian belakang sendiri. Ini adalah kelas sapu sihir dasar. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau ngajar pakai sapu sihir, kelasnya ada di sini. Luas banget, kan? Luas banget, nih. Bisa buat kejar-kejaran. Eh, jangan lari-lari. Jangan lari-lari nanti ke pelaset. Ini licin banget lantainya. Apakah ini tempat pelajar sapu terbang? Yup, bener banget, Surya. Oh, mau coba? Aku juga. Aku juga mau coba, ah. Oh, ada parkurnya juga. Di mana, di mana? Ayo, coba gunakan sapu terbangmu, Fanny. Oh, di atas. Eh, gimana caranya, Surya? Kok bisa? Awas-awas ntar kejedot, Fanny. Oke. Oke, karena aku sudah mengantarkan kalian berdua berkeliling sekolah sihir PKXD. Sekarang saatnya untuk melakukan tes akhir kalian berdua. Hmm, apa ya? Sebagai seorang guru sihir, kalian harus memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat. Jangan sampai kalian diremehkan oleh murid-murid kalian sendiri. Betul, betul, betul. Terus, tesnya apa tuh? Tesnya cukup mudah. Kalian berdua harus menggunakan sapu terbang kalian mengikuti alur yang sudah ada. Ayo ikut aku keluar. Wih, sudah siang hari. Iya, nih. Jadi, di mana, nih, tasnya? Kita tes di umur. Oke, saatnya masuk. Selamat datang di tempat ujian. Wah, luas banget, Surya. Kalian, calon guru sekolah sihir PKXD, harus melakukan tugas ini terlebih dahulu. Oh, geng. Terlihat susah. Gunakan sapu terbang kalian untuk menuju ke puncak. Di sini kan ada pijakan. Pijakannya yang warna hijau, ya. Yang warna hitam itu pijakannya untuk El Prana. Di bagian pojok atas itu ada tempat untuk ramuan biji anjay. Kalian harus mengambil ramuan itu, lalu turun lagi ke bawah. Oke, nanti kita harus mengambil ramuan biji anjay. Baiklah, teman-teman. Aku akan memantau kalian dari atas. Hohohoho. Lihatlah, itu mereka berdua sudah memulai pertandingannya. Oh, bukan pertandingan. Ini adalah ujian. Oh, no. Hati-hati, Fan. Susah sekali. Pasti bisa, pasti bisa. Ayo, semangat-semangat. Wahai calon guru PKXD. Eh, Surya, baik banget tungguin aku. Aku menunggumu. Ayo, pertinya. Ayo, apa nih? Aku bakal menunggu. Wow, keren banget nih. Mereka terbang tinggi sekali. Hebat juga. Sepertinya mereka berdua pemain pro. Yuk, Surya. Gimana kamu? Wah, mana Surya? Suryanya jatuh. Nah, itu dia. Ayo, semangat, Surya. Awas, awas. Agak licin, emang. Kenapa dia akhir-akhir jatuh, no? Oke, sabar, sabar. Wah, Fani mau menunggu aku sekarang, guys. Iya, sahabat yang baik aku ini. Kamu sangat baik sekali. Oh, iya dong. Ayo, sini, sini, sini. Sini aku sangat berkonsentrasi. Hopla. Satu langkah lagi. Yeay. Apakah berhasil? Yeay. Yeay. Satu langkah lagi, ayo. Oh, no. Hati-hati itu level kedua bakalan agak susah, teman-teman. Apakah kalian bisa melewatinya? Ho, 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 ho. Di ujung sana adalah garis finish-nya. Aduh, gimana nih kamu dulu dah, Surya? Oke, aku coba duluan ya. Oh, aku bisa. Ya, jatuh. Susah ya? Gimana ini? Aku cobain deh. Oh, no. Aku sudah jatuh. Oh, no. Jatuh juga si Fani. Aku menunggumu sini, Fani. Oke, gantian Surya yang menungguku. Ya ampun, baik sekali. Susah banget. Nanti ada ini gak? Ada sertifikatnya gak? Lumayan, lumayan ada. Ayo, Surya. Ini gak boleh ya. Ini harus melewati ring yang ada di dalam itu. Gak boleh kalau dari luar. Eh, Surya malah makan di sini. Ayo, Surya. Jangan makan. Ternyata gak bisa. Wah, ini kita harus masuk lewat dalam ringnya, Kak. Gak, gak perlu. Gak perlu lupakan. Ternyata tadi aku coba gak bisa dasar. Yeay, aku berhasil. Ayo, Fani. Wah, jauh banget. Kok bisa jauh gitu? Coba apa, Surya? Oke, tinggal dikit lagi nih, Surya. Jangan sampai jatuh. Yeay, berhasil. Yeay, berhasil. Mantap. Udah, Kak, mau naik sabu terbang lagi. Capek. Apakah kita sudah dapat sertifikat? Iya, dimanakah sertifikatnya? Dimana pengiru. Kamu minum ini gak, Surya? Wah, itu kan semenit. Iya, betul. Ya, rasanya tidak enak. Yang bisa merubah kita jadi dua. Kamu yakin? Iya, udahlah. Habisnya, hadiahnya ini sih. Kita udah capek-capek ke atas. Hadiahnya ini. Baiklah, kita minum aja deh. Ini aja. Ini aku punya hadiah yang lain. Itu kan kue anniversary, Surya. Itu kan sudah berjamur. Hah? Ini? Ada rata coklat? Nih, makan telur aja, Surya. Makan telur? Oh, ya, lho. Protein, mantap. Selamat-selamat. Kalian berdua diterima menjadi guru sekolah sihir PKXD. Yeay! Gimana-gimana? Coba ceritakan pengalaman kalian berdua waktu melakukan tes hari ini. Hah, melelahkan sekali. Susah ya, susah banget ya. Baiklah, teman-teman. Karena kalian sekarang sudah menjadi guru sekolah sihir PKXD, waktunya untuk bertemu dengan murid-murid sihir. Wah, mantap nih. Semoga murid-muridnya nggak badul ya. Apa kalian berdua siap untuk mengajar mereka belajar sihir? Berarti kami sudah resmi menjadi seorang guru? Sudah resmi dong. Tinggal ngajarnya aja nih. Wah, Surya. Aku nggak sabar nih, Surya, untuk menerima gaji pertamaku. Oke, teman-teman. Tuh, lihat murid-murid kalian sudah datang. Mana-mana? Tuh, ada di bawah tuh. Tuh, lihat murid-murid sihirnya. Kita akan bagi dua tim ya, tim Surya sama tim Sylvet ya. Ayo, kita turun. Kita terjun bareng-bareng ke bawah. Satu, dua, tiga. Ayo, terjun. Mana nih? Mana nih murid-muridnya nih? Wow, murid-muridnya. Gemoy banget bajunya. Halo semuanya. Apa kabar nih? Wah, ini lihatlah murid-murid sekolah sihir PKXD. Wow, keren banget. Hai semuanya. Oke, nah ini udah dua tim ya, teman-teman ya. Fanny, ini tiga orang ini jadi murid kamu. Lalu Surya, tiga orang ini juga akan jadi murid kamu. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk mengajari mereka ilmu dasar sihir sampai mereka bener-bener bintar. Oh, semua gue kamu nggak pandu ya. Moga kamu sudah bintar ya, biar aku nggak susah payah lagi mengajarkan. Ngomong-ngomong jadi kayak Naruto aja ini. Kalian gurunya, muridnya masing-masing ada tiga. Setuju nggak teman-teman kalau misalnya selanjutnya kita akan bermain game PKXD lagi ala-ala sekolah sihir? Aku kepingin lihat nih kira-kira si Fanny sama Surya kalau jadi guru sekolah sihir bakal kayak gimana ya? Ini kalian berdua kenapa kok diputer-puterin muridnya? Ini kalian mau sihir ya? Mau di sihir jadi kodok? Ini ritual. Ritual agar mereka jadi pinter gitu ya. Ya, ini ritual supaya mereka itu nggak bandul. Wah, setaga ternyata kalian ahli juga nih merancang ilmu-ilmu sihir seperti itu. Jadi penasaran deh. Kayaknya selanjutnya aku bakal ngajakin kalian untuk bener-bener jadi guru di sekolah sihir PKXD. Teman-teman makasih ya udah mau ikutan seleksi guru sihir di sekolah PKXD. Oke deh teman-teman, sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!